Jadi pertanyaannya bagaimana derajat hadith tentang larangan makan dan minum sambil bersandar Ada hadith yang didewetkan oleh Imam al-Bukhari Yang disebutkan oleh Nabi alaih salatu wassalam Belum mengatakan Aku tidak makan Dalam kondisi aku itu bersandar Nah bersandar disini Banyak penafsiran para ulama Ada mengatakan bersandar secara umum bersandar dimana saja Ada juga yang mengatakan bahwa bersandar itu artinya Condong ke kanan atau ke kiri Jadi dia makan sambil biasanya miring ke kanan atau ke kiri Itu bersandar Ada juga mengatakan bersandar itu artinya dia bersandar dengan tangan kirinya ke lantai Makan tangan kiri ke lantai gitu Ada yang bisa praktekan Gitu ya Atau yang biasa gitu Nah itu adalah larangan dari Nabi Muhammad alaih salatu wassalam Nah cuma ada hadith yang disebutkan oleh Nabi Hadith yang Nabi s.a.w. bersabda Atau disebutkan oleh Dengan lafad oleh Ibn Adi ya Nabi s.a.w. melarang Seseorang itu makan dengan bersandar dengan tangan kirinya Itu ada Cuma hadith itu do'if Hadithnya lemah Oleh karena itu Wallahu alaihi wa s.a.w. saya lebih cenderung Pendapat para ulama yang mengatakan Hukumnya adalah makro Hukumnya adalah apa? Makro Jadi kalau makan gak bersandar maka itu lebih bagus Dan ini menunjukkan semangat kita dalam makan ya Dan menunjukkan kesyukuran kita Terhadap nikmatnya Allah s.w.t Berikan kepada kita Maka itu lebih bagus insya Allah Jadi hukumnya apa? Makro dari pendapat yang kuat di kalangan Para ulama' Bye